Intro Fudis siapa sih yang lagi belajar goreng coipan sama Cik Yulia? Kayaknya sih masih magang nih Hmm, megang sutil aja salah begitu Semangat ya Buang Wah ternyata Panji Saputra nih Fudis yang lagi kursus sama Cik Yulia Emang gitu ya Nji, kalo mau icip-icip coipan endol harus effort dikit Halo Fudis, sekarang saya ada di daerah Pangeran, Jayakarta Bersama Ibu Yuli yang punya coipan goreng 89 Nah, khusus makanan Pontianak ya Boleh kasih tau gak Bu Yuli, ini apa aja favorit coipan ini siapa aja? Yang biasa sih, biasa Bang Puang aja ya Tapi kita disini ada Thales, karena kita dari Kirikas Pontianak Kirikuliner Pangeran, Jakarta Pontianak, Penuang Jadi Thalesnya pun dari Pontianak Oh, asli dari Pontianak? Langsung dari Pontianak? Iya, Pontianak, Thales Pontianak ini Jadi agak wangi Nah, heavy-nya pun heavy Pontianak Jadi dia gak bau Mantep ya Fudis, demi menjaga keotentikan cita rasanya Bahan-bahannya langsung diterbangkan cuus langsung dari Pontianak Gak heran deh kalo warung coipan ini bisa eksis sampe 30 tahun lamanya Fudis-Fudis, dulu nih awal berjualan Warung ini memang spesialis coipan goreng only Tapi karena permintaan pelanggan muncullah menu-menu lainnya Kalo gak salah di Pontianak itu juga ada jeruk apa tuh? Songkit Nah, itu songkit itu terkenal juga di Pontianak tuh Katanya enak-enak dan rasanya kecuter juga manis Manis, ya bener Fudis, kalo udah mateng jangan lupa dikasih racikan bawang putih Ini nih yang bikin coipan jadi nikmat banget Soalnya bawang putih punya aroma yang sedep, pake banget Udah apa nih udah? Oke, kurang minuman ya nih Ji Bisa kali racik-racik es yuk biar makin manis Yuk kita mari spa spill tipis-tipis isian ya Fudis Ada agar-agar merah, agar-agar hijau, cincang hitam, cendil, rumput laut, dan juga tape Jangan lupa kasih es root yang dicetak kerucut kayak begini nih Dadah, jadi deh gunung esnya Cantiknya Fudis, warnanya juga gemesin Kayak Fudis yang lagi nonton nih Coipan goreng dan gugusnya, cek Minuman es Shanghai dan jeruk sun it, cek Ini nih Fudis yang ngebeli ketinggalan Kutie ayam dan sayur, cekki-ceki Yalah kita takis coipan isi bengkuang sama daun kucainya dulu ya Asin Dari kulitnya memang asin Dalamnya lembut Terus ini bengkuang ya Bengkuang-bengkuang itu yang dari buah kalau gak salah ya Dia diracik sama dibalut sama si lapisan ini Dia enak, gak terlalu asin Tapi dia asinnya itu, testinya itu dari bawang putih Dan sambalnya gak terlalu pedes Ini enak budis Daunnya terasa banget ya Kalau yang gak suka daun bawang gitu Ini terasa daun banget Tapi enak Tekstur kulit coipan yang kenyal di dalam dan garing di luar Berpadu apik dengan bengkuang yang kerenyes-kerenyes Beuh, lazis banget Fudis Untuk coipan isi kucai Ini aromanya udah unik banget sih Rasa tipis-tipis mirip bawangnya juga bikin nagih banget Eh, katanya ada varian coipan dengan isian unik nih Apa sih? Coba dong, small feel dong Jir Oke Fudis, sekarang saya pengen cobain rasanya kacang hijau lepas kulit Kayaknya tuh susah untuk dipikirkan ya Lepas kulit, oke kita cobain lepas kulitnya tuh Seberapa banyak, apa 100 biji dilepasin kulitnya, kita cobain Memang nama itu gak berarti ya Tapi rasanya enak Bener, kacang hijau nya berasa Teksturnya itu lembut Di dalam, di dalam apa namanya Kacang hijau itu bener-bener terasa Dia manis sama kayak talas Karena apa? Rasa manisnya si kacang hijau sama talas Dia hampir sama Terus dibalutin sama coipan Keren, enak Mantap Dan lazis Jadi kacang hijau itu Fudis direbus dalam waktu lama Biar kulitnya lepas dengan sendirinya Varian reng-reng gorengnya udah Kita cobain yang kukusnya yuk Teksturnya si copan kukus ini Lebih lembut banget dibandingin di goreng Dan kalau, apa namanya Rasanya itu Lebih kerasa ini dibandingin goreng Yes Fudis, kulit coipan yang terbuat dari sagu dan tepung beras ini Emang melting banget di mulut It's so delicious Yuk lanjut, biar gak serut nih Bahasa yang tenggorokan dulu Pakai yang segar-segar Ada es jeruk sonkit dengan racikan spesial Ci Yulia juga menambahkan sedikit garam Fudis Katanya sih buat netralin minyak yang nempel di tenggorokan Setelah makan caipan goreng Jadi ada rasa asin-asinnya gitu ya Fudis Ini paling the best sih Kalau saya juga udah pernah nyobain Tadi Ini jeruknya tuh emang gak terlalu pahit banget dan asem Asamnya berasa sayur juga Tapi mungkin kalau si kulitnya ini bukan kalau keras mungkin kalau misalkan gorengnya sedikit atau setelah matang mungkin lebih Lebih yang Tapi overall enak Fudis, kuotie ini kalau dilihat-lihat mirip kayak gyoza ya Tapi beda loh karena kulit kuotie itu tipis banget Sangginkan tipisnya kulit itu kayak harus langsung diberi isian dan dikukus atau diolah biar gak cepet kering Fudis Eits, jangan kenyang glue Fudis Masih ada PK Lempernya Pontianak nih guys Bentuknya unik, cara makannya juga ada tekniknya Coba-coba Ci Yulia ajarin dong Ditarik Ini begini Nah, udah gitu cara bukanya ini ditarik begini Ikutin gayanya Kalau gak dia berantakan Kalau orang gak ngerti mantar gini hancur lah kulit itu ya Wah, oke Bener Ini sama banget kayak lemper Serundengnya juga mungkin serundeng memang beda dari Pontianak Asap-rasa asapnya mungkin pembakarannya hampir sama ya Sejenis tapi gak serupa ya Fudis Ini tuh punya rasa yang cenderung gurih khas dari serundeng Kalau lemper lebih tebel rasa ayamnya Oke deh, terakhir nih Fudis Kita tutup yuk sama si segar yang cantik Es Shanghai Hampir sama kayak es campur sebenarnya Nah, tapi ciri khas Pontianak adalah Es Shanghai Itu dari sirupnya mungkin beda Dan memang ada susunya Bah, esnya segar Kudapannya lazis Harganya receh pula Coipan goreng dan kukusnya mulai dari 5 ribu aja per buah Kalau es Shanghai-nya 15 ribu aja Fudis As on kitnya cuma 10 ribuan only Murah bing-bing kan? Makan receh gitu loh Coipan goreng 8-9 potianak Buka di jam setengah 12 siang sampai malam Fudis Eh, tapi inget ya Fudis Semakin sore semakin rame Jadi jangan sampai kehabisan ya Oke Fudis Makan receh Menu boleh receh Tapi rasanya gak receh Oh, 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 oh